Simbol huruf jet awalnya hanya ditemukan di tank dan kendaraan tempur Rusia saat menginfansi Ukraina. Namun, saat ini simbol huruf jet juga banyak muncul sebagai simbol dukungan infansi Rusia ke Ukraina. Apa arti simbol jet tersebut? Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa simbol jet diucap sebagai Japo Bedu, yang maknanya adalah untuk kemenangan. Melalui unggahan Instagramnya, pada Minggu 6 Maret 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengunggah tiga gambar tentara Rusia yang disandingkan dengan tentara Soviet di era perak. Ada pun simbol jet ditambahkan di dalam gambar tersebut, yang berarti untuk kemenangan. Simbol jet juga digunakan oleh tentara militer Rusia untuk mengenali pasukan mereka sendiri. Tujuannya untuk menghindari terjadinya insiden tembakan persahabatan. Sebab simbol jet awalnya kerap digunakan oleh tentara militer Rusia mulai dari tank hingga lencana simbol jet di lengan seragam militer mereka. Dilansir dari kompas.com dari BBC, pada Selasa 8 Maret 2022, program berita Channel One yang dikendalikan oleh Rusia mengunggapkan bahwa simbol jet merupakan tanda umum untuk peralatan militer tentara Rusia. Masih dilansir dari sumber yang sama, veteran pasukan khusus Rusia Sergei Kurvikin mengatakan bahwa simbol jet digunakan sebagai penanda keberadaan unit militer Rusia. Simbol seperti ini digunakan, jet di persegi, jet dalam lingkaran, jet dengan bintang atau hanya jet sendiri ungkapnya. Kurvikin mengimbuhkan, simbol tersebut memastikan bahwa pasukan berhubungan dengan rekan-rekannya berada di tempat yang seharusnya. Dikutip dari kompas.com, pada Kamis 3 Maret 2022, mantan Direktur Think Tank Pertahanan Rusia, Michael Karp, pernah berpendapat bahwa simbol jet berfungsi sebagai indikator lokasi yang akan dituju oleh tentara Rusia. Simbol tersebut juga bisa digunakan sebagai identitas unit tertentu. Clark juga mengatakan, simbol jet seringkali ditemukan pada kendaraan Rusia. Tujuannya adalah untuk identitas sehingga membedakan unit tentara Rusia dengan musuhnya. Bagi tentara Rusia, simbol jet memudahkan mereka untuk menemukan kendaraan militernya ketika melakukan influensi ke Ukraina. Menurutnya, penggunaan simbol pada pasukan yang sedang berperang merupakan hal yang umum dilakukan. Terima kasih telah menonton!